Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjo Channel pada video kali ini kita akan membahas terkait pertemuan Menko Polhukam yaitu Pak Mahfud MD bertemu dengan para seniman yang ada di kota Yogyakarta tepatnya pertemuan itu di warung Bu Ageng pada malam minggu tanggal 29 Agustus 2020 ada hal yang menarik teman-teman pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dengan para seniman yang ada di Yogyakarta karena di sana Pak Mahfud ini mengkampanyekan terkait protokol kesehatan dan juga membagikan masker kalau tidak salah sebanyak 2.000 dan memang teman-teman pemerintah saat ini sedang menggalakkan satu program yaitu PCPEN PCPEN itu adalah penanggulangan COVID-19 dan PEN itu adalah pemulihan ekonomi nasional dua agenda ini memang sedang disampaikan juga oleh Pak Mahfud MD di hadapan para seniman Yogyakarta namun ada hal yang menarik teman-teman diselah pertemuan antara Pak Mahfud dengan seniman ada Sujiwetejo di sana Sujiwetejo mengusulkan kepada Pak Mahfud MD supaya anak dan menantu Presiden Jokowi untuk mundur untuk mundur dari calon wali kota disana ada Pupina Sution di Medan sebagai menantu kemudian di Solo ada Gibran yang juga maju menjadi calon wali kota Solo ini diminta oleh Sujiwetejo untuk mundur kenapa mundur? nah ini teman-teman akan kita bacakan satu artikel dari Kumparan ada judul yang menarik teman-teman Sujiwetejo titip pesan ke Mahfud MD agar anak mantu Jokowi mundur dari Pilkada ini adalah satu keberanian dari Pak Sujiwetejo yang berani mengatakan kepada Pak Mahfud MD supaya Mahfud MD mengatakan kepada Presiden Jokowi supaya meminta anak dan menantu mundur dari calon wali kota kita baca teman-teman beritanya Minco Polhukam Mahfud MD bertemu sejumlah seniman di Warung Bu Ageng, Kota Yogyakarta pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 malam dalam pertemuan tersebut Mahfud menyampaikan kampanye soal protokol kesehatan selama pandemi virus corona jadi agenda Pak Mahfud bertemu dengan para seniman adalah untuk mengkampanyekan terkait protokol kesehatan dalam hal untuk mencegah, menanggulangi penyebaran COVID-19 itu agenda Pak Mahfud di Yogyakarta tak hanya itu, sejumlah seniman pun turut bertukar pikiran memberikan pesan kepada Mahfud termasuk salah satunya adalah seniman Sujiwetejo dia menitip pesan kepada Mahfud untuk Presiden Jokowi agar mantu dan anaknya mundur dari pencalonan Belkada nah ini teman-teman satu pesan yang disampaikan Sujiwetejo kepada Mahfud MD supaya mengatakan kepada Presiden Jokowi anak dan mantu mundur nah karena fenomena ini teman-teman terjadi seorang Presiden ini punya anak menantu yang maju menjadi calon wali kota hanya di saat sekarang kalau kita lihat teman-teman beberapa Presiden pertama Soekarno ketika Soekarno menjadi seorang Presiden tidak ada namanya anak dan menantu maju menjadi gubernur, wali kota, gubernur bupati itu tidak ada kemudian disusul setelah itu Pak Harto Pak Harto selama memerintah 30 tahun lebih ini tidak ada anak dan menantu yang maju menjadi calon wali kota calon gubernur bupati itu tidak ada padahal Pak Harto itu punya super power yang cukup kuat di era Odubaru siapa yang berani melawan Pak Harto nah kalaupun itu dimanfaatkan supaya anak-anaknya maju menjadi calon wali kota kemudian gubernur sangat mungkin sekali akan jadi karena pada waktu Pak Harto ini Gulkar Partai Gulkar ini cukup kuat solid sekali bahkan kata Harmoko Gulkar adalah single mayorite itu mayoritas tunggal di DPR nah inilah yang membuat Pak Harto dan Partai Gulkar sebenarnya punya kesempatan untuk menyodorkan anak-anaknya menjadi calon wali kota calon gubernur bupati dan sebagainya tapi itu tidak diambil Pak Harto hanya Pak Harto teman-teman di akhir masa jabatannya ini mengangkat tutut menjadi menteri menteri yang itu sebenarnya tidak lama setelah itu Pak Harto lengser itu pun di akhir masa jabatan dari Pak Harto kemudian kita berpindah lagi setelah Pak Harto adalah Habibie Habibie itu malah tidak menginginkan anaknya untuk menjadi seorang pejabat waktu itu adalah Pak Harto sangat konsen sekali terhadap pemerintahan yang bersih yang tidak ada KKN ini sangat ditekankan oleh Presiden Habibie bahkan anak-anaknya tidak boleh menjabat jabatan publik itu Habibie jadi tidak ada anaknya yang menjabat gubernur bupati wali kota dan sebagainya setelah itu Pak Abdurrahman Wahid ini juga tidak ada putra-putranya yang jadi gubernur wali kota dan sebagainya padahal kesempatan itu ada Presiden-Presiden itu untuk mengangkat putra-putranya menjadi calon atau menjadi bupati wali kota gubernur kemudian setelah Abdurrahman Wahid megawati megawati juga begitu tidak ada anaknya yang menjadi calon bupati gubernur wali kota dan sebagainya kemudian setelah megawati Pak SBY Pak SBY selama dua periode ini tidak ada putranya yang menjadi wali kota gubernur bupati kemudian setelah SBY Pak Jokowi nah di era Pak Jokowi ini putra dan menantu ini maju menjadi calon wali kota dan itu memang hak teman-teman setiap warga negara berhak untuk mencalonkan menjadi calon pejabat publik itu tidak dilarang permasalahannya adalah secara hukum itu memang sah tetapi di atas hukum kata SBY itu ada etika ada etik ada moral jadi kalau putranya maju menjadi calon wali kota calon gubernur bupati sedang mentara bapaknya ini pejabat yang di atas tentu akan punya dampak pengaruh yang cukup besar makanya standar etik ini yang harusnya dipakai bukan secara hukum kalau secara hukum sah-sah saja tidak ada masalah tetapi standar etik ini yang bisa membatasi seseorang pantas tidak kalau saya mencalonkan bupati wali kota gubernur dan sebagainya jadi standar etik standar moral itu yang harusnya dipakai kemudian saya baca berikutnya teman-teman makanya karena beliau tidak datang saya nitip kalau masyarakat mau kompak lagi mbok anak menantu Jokowi itu mundur pak dalam pencarunan pilkada ujar Sujiwotejo jadi selama ini kita akan kompak dalam penanggulangan covid-19 nah kekompakan itu harusnya diteruskan kompak bahwa anak dan menantu harusnya tidak maju menjadi calon wali kota ini sentilan yang cukup lumayan dari Sujiwotejo teman-teman mendengar pernyataan tersebut Mahfud menjawab bahwa SK keduanya sudah turun Sujiwotejo pun memberikan tangkapannya SK sudah turun ya pak karena dengan itu mundur kita percaya lagi pak timpal Sujiwotejo jadi menurut Mahfud SK dari Bobi dari Gibran itu sudah turun rekomendasi partai sudah turun jadi dengan turunnya SK itu Sujiwotejo menimpali nah kalau mereka turun SK nya maka kalau beliau-beliau mundur maka saya akan lebih percaya lagi ini adalah sentilan juga dari Sujiwotejo jadi ini menarik teman-teman pendapat sekaligus kritikan yang dicampaikan Sujiwotejo dia juga mengaku telah berbincang dengan mantan menteri Susi Pujiastuti di situ Susi menyarankan Sujiwotejo memberikan saran ke Mahfud supaya membujuk Jokowi agar anaknya tak maju pilgada jadi Susi Pujiastuti ini juga menyarankan kepada Sujiwotejo agar Sujiwotejo mengatakan kepada Pak Mahfud agar anak dan menantu mundur dari pencalonan di Pilkada Medan dan Solo jadi sebenarnya kalau saya melihat antara Susi dan Sujiwotejo ini punya pendapat yang sama sebaiknya memang putra-putra dari Presiden ini tidak maju putra dan menantu dari Presiden ini tidak maju menjadi calon wali kota Mas Tejo tolong you punya sahabat itu kasih tahu Bapak kan dia akan dekat sama Bapak Jokowi itu yang Solo suluh mundur ujar Sujiwotejo menirukan Susi jadi Susi ini juga meminta kepada Sujiwotejo intinya bagaimana Sujiwotejo ini menyampaikan Mahfud agar Mahfud menyampaikan Jokowi agar minta kepada anak dan menantunya mundur dari pencalonan Pilkada Solo dan Medan Sujiwotejo pun berpesan kepada Mahfud agar apa yang dia utarakan bisa disampaikan ke Jokowi tolong pesan kalau enggak bisa mundur secara hukum enggak apa-apa setiap orang punya hak tapi di atas hukum kalau enggak salah ada etika wow ini menarik teman-teman jadi pesan Sujiwotejo ini disampaikan Mahfud supaya Mahfud menyampaikan Jokowi nah kalaupun Jokowi sudah mengatakan untuk suruh mundur putra dan menantu ini tidak mundur tidak apa-apa secara hukum sah tapi di atas hukum ada etika ada etika standar etik ada standar moral itu yang harusnya digunakan karena bagaimanapun juga teman-teman seorang putra presiden menantu presiden maju ini tentu akan punya dampak yang cukup besar karena melihat ayahnya melihat mertuanya yang menjadi presiden otomatis orang akan segan kalau tidak memilih putra atau menantu yang maju menjadi calon wali kota jadi standard etik yang diutamakan sebenarnya itu saja kenapa kita kok jadi curiga lagi 3 bulan awal pertama pandemi corona kita saling bantu semakin lama semakin curiga satu sama lain diketahui saat ini putra Jokowi Gibran Raka Buming Raka sebagai salah satu kandidat wali kota Solo sementara menantu Jokowi Muhammad Bobi Afif Nasution maju di Pilwakot Medan nah itu teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan Suji Wotejo kepada Mahfud MD agar Mahfud MD menyampaikan kepada Jokowi Jokowi menyampaikan kepada Bobi dan kepada Gibran supaya mundur tetapi walaupun nanti akhirnya tidak disampaikan ataupun tidak mundur tetap maju saja tidak apa-apa menurut Suji Wotejo karena ini hanya sekedar saran sekedar kritik supaya tidak ada bergening position jabatan karena seorang presiden punya bergening posisi yang cukup kuat kalau anak-anaknya maju nah ini kan dibawahnya tentu akan mendukung termasuk juga Pak Prabowo Pak Prabowo ini mendukung dua-duanya teman-teman pertama Pak Prabowo mendukung Bobi Nasution karena menyandingkan dengan kader lain kemudian di Solo juga mendukung Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wali kota jadi Prabowo mendukung dua-duanya putra dan penantu kenapa seperti itu ya menurut saya akan terasa sungkan aneh jika menteri di bawah Pak Jokowi ini tidak mendukung putranya yang saat ini punya gawe punya niar untuk menjadi calon wali kota otomatis Pak Prabowo akan mendukung putra dan menantu Presiden Jokowi itu teman-teman saran kemudian pendapat dari Suji Botejo yang disampaikan kepada Pak Mahfud sebenarnya kalaupun tidak disampaikan kepada Presiden tetapi kalau Presiden mendengar artikel berita yang tersebar di media sosial semestinya tahu maksud yang disampaikan Suji Botejo walaupun Pak Mahfud tidak menyampaikan kepada Presiden dan saya juga tidak yakin Pak Mahfud mau menyampaikan hal ini kepada Presiden Jokowi tetapi dengan tidak disampaikan pun sebenarnya ini sudah menjadi konsumsi publik bahwa apa yang disampaikan Jokowi Botejo bisa jadi dibaca oleh Gibran maupun Bobi Nasution tetapi kayaknya untuk mundur saya pikir akan terlalu berat kenapa perjuangan untuk menjadi calon wali kota ini sudah perjuangan yang cukup panjang dan berat untuk mendapatkan rekomendasi Megawati ini juga tidak segampang itu nah kalau mereka bukan menantu bukan putra dari Presiden Jokowi kemungkinan sulit untuk diberikan rekomendasi kenapa sesuai dengan aturan di partai biasanya kader partai itu lebih diutamakan bukan orang yang ucuk-ucuk menjadi kader artinya kader itu sudah dari bawah dari kejamatan kemudian kota kaupaten provinsi kemudian pusat ini tentu yang diutamakan karena karir di partai politik biasanya akan berjenjang dari bawah nah kalau dia Bobi Nasution kemudian Gibran bukan dari keluarga Jokowi kayaknya akan susah mendapatkan rekomendasi dari Megawati itu kira-kira teman-teman pembahasan terkait apa yang disampaikan Suji Wotejo kepada Mahfud MD supaya meminta kepada Bobi kepada Gibran Putra dan Melantu Jokowi untuk mundur dari pencalonan Belkada Medan dan Solo nah bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena pendapat teman-teman sangat membantu pencerahkan kepada yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax